Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel saya RK Produs Umpang Ajo sekarang saya akan membagikan ilmu ilmu tentang penyablonan tentang sablon pertama yaitu mengaktur mengaktur saya akan membagikan ilmu cara mengaktur atau menempelkan gambar di screen di screen sablon ini screennya screen juga di cuci screen sudah cuci dan nanti ditempel gambar saya akan membagikan ilmu kepada semua semua orang yang membutuhkan ilmu tentang sablon menyablon oke guys yang pertama yang pertama akan saya menyampur untuk alat alat aduk yaitu diasol ini ini alat diasol untuk bahan mengaktur sama yang ini ini campurannya sel ini kalium dicampur terus kita itu tempel sama sama screen dioles rata habis hidup habis dioles rata nanti biarin dikeringin sama pipas angin atau apa aja bisa biar kering dulu sekitar kurang lebih setengah jam 30 menit 30 menit kalau udah kering baru kita tempel gambar gambar apa yang mau kalian kalian semua gambar saya sekarang mau tempel gambar buat nyablon plastik rupuk oke guys kita langsung langsung mau mengaduk itu mencampur diasol sama kalium caranya lihat caranya caranya biar biar bisa dibuat yang pemula kalau bikin mau bikin sampelan ya begini nih caranya alatnya buat bahan afdrup diasol sama kalium namanya oke kita mulai kita mulai mengaduk dan mencampur ini ya udah saya campur biar bias sama kalium kita aduk aduk sampai merata sampai merata sampai warna biru terlihat 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 kalium yang oran sampai berubah dengan secukupnya aja dengan secukupnya screen terus kita tambur terus belum rata belum rata tapi jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu biar membantu kita kita biar terus membagi pengalaman masalah sablon kalau menyablon saya udah lama guys tentang usaha sablon menyablon sejak tahun 1999 udah menggibuti masalah penyablonan masuk lebih rata jadi warnanya sebeda jadi biru sekarang hijau campur sama kalium ini ini repot after ya buat nyablon kaos juga sama ini saya mau nyablon plastik buat plastik plastik kaos kertas juga sama begini pertama begini bikin ah bukannya sama oke guys ini sudah rata sudah rata sudah hijau dan hijau biru sekarang yuk kita lihat bagaimana cara pengolesannya pengolesan di ini kita buat bagi pengolesan 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 oke kita secara pengolesannya oke yuk secara pengolesannya yuk ini guys secara pengolesannya ini dikeluangkan 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 yang rata secukupnya secukupnya kita pakai ini pakai bekas kartu atau apa yang juga bisa langsung oles terus sampai rata oles sampai rata selamat menikmati terus di dalamnya sama di dalamnya sama oles oles sampai rata terus dia terus selamat menikmati habis ini kita keringkan sama hair dryer atau sama guys ini proses penempelan media gambar di screen yang sudah diolesi nama dia sol nah sekarang kita akan menjemur kurang lebih 30 detik untuk menjemur di jemur biar nempel media gambar biar nempel di screen yang habis diolesi nama dia sol ya oke guys yuk kita lihat proses penjemurannya yuk guys ini proses penempelan media gambar di screen yang sudah diolesi nama dia sol nah sekarang kita akan menjemur kurang lebih 30 detik untuk menjemur di jemur biar nempel media gambar biar nempel di screen yang habis diolesi nama dia sol ya oke guys yuk kita lihat proses penjemurannya yuk hasilnya nah sekarang kita proses penjemurutan ini sudah menambahkan hasil udah tempel udah nempel di screen ya tinggal semprot aja bergolong sampai ini cara mengaktifkan gambar di screen media sablon lalu turutnya nah sekarang saya lolismurkan kump genome tukuk 5 tuk kama selamat menikmati 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 selamat menikmati